Perkenalkan, nama saya Fadli, atlet parasycling teknik Indonesia. Kali ini saya sedikit latihan ya, karena di hari Jumat tidak terlalu volumenya tinggi latihan saya, jadi hanya dari rumah, rumah saya di daerah Sentul City, nanjak ke KM0. Durasinya sekitar 1 jam, jaraknya sekitar 20 kiloan dari rumah saya. Dan jalannya menanjak, elevasinya hampir 400 meter, dan saya jalan menanjak kali ini bukan buat latihan buat kompetisi saya, tapi saya hanya latihan pendukung agar tidak terlalu bosan di trek flat. Dan saya menggunakan sepeda yang flat sebenarnya, yaitu buat jalan datar. Tapi saya pakai untuk menanjak dan tidak terlalu masalah. Saya memakai sepeda Luke 795 Blade. Sepeda ini cukup berat, karena spesifikasinya buat aero, buat di jalan flat. Tapi tidak masalah ya, karena dalam perlombaan saya di parasycling jarang sekali jalur menanjak. Dan hasilnya bagi saya lumayan aja ya. Parameternya jelas, disini saya pakai Garmin untuk melihat power meter. Power meternya ada di pedal, power meter adalah output yang kita keluarkan dari tenaga yang individual yang kita punya. Tinggi pelek, dipnya 58 dan menggunakan rem disc brake. Karena saya suka banget rem disc brake, saya penyuka kecepatan dan saya butuh memastikan pengereman yang sangat baik. Terus saya memakai power meter, Garmin, kenapa pakai power meter ya itu? Setiap saya latihan, saya membutuhkan target dan saya membutuhkan program yang saya nanti laporkan ke pelatih saya. Jadi tidak hanya heart rate, tidak hanya RPM, tapi power itu paling akurat. Karena apa? Karena kesatuan power watt per kilo sangat diputuhkan untuk kita improve. Dan ini semuanya menggunakan wireless dan tidak menggunakan kabel. Jadi nggak ada masalah untuk kita menggunakan power meter. Ini juga ada sensor speed. Jadi ini sepeda yang komplit untuk segi fiturnya. Memakai ban ukuran 25 dan memakai stang aero bar. Dan yang paling penting adalah saya memakai sprocket, perpaduan sprocket depan 5236. Belakang 1130 yang notabene ini buat all round. Jadi makanya saya bisa nanjak dan bisa flat. Saya memakai group set, group set Dura-S yang menggunakan elektrik. Jadi sebenarnya nggak usah takut menggunakan group set elektrik karena kehabisan baterai. Karena baterainya di dalam seat post ini cukup kuat ya. Walaupun kita tidak cas sampai 2 bulan. Ya, alasan saya memakai group set elektrik karena pengoperannya pasti lebih akurat. Dan kita tinggal pencet aja ya, nggak usah menggunakan tenaga. Karena kalau kita lagi main speed, terlalu banyak main power di tangan kadang-kadang suka goyang. Ya, lebih praktis aja sih yang jelas. Dan perawatannya lebih simpel dibandingkan yang mekanis. Ya, oh iya saya mau menjelaskan bahwa sepeda saya ini ukurannya extra small alias XS. Yang saya pakai memang undersize dari ukuran saya S. Kenapa saya undersize karena saya senang pakai stem yang panjang 120 dan seat post yang agak tinggi. Dan otomatis sepedanya bisa lebih compact, bisa lebih kecil dibandingkan sepeda ukuran saya sebenarnya. Kebanyakan warna sepeda itu yang warna-warna ngejreng ya, warna-warna terang. Saya pilih warna metalik ini karena bagi saya elegan aja ya, tapi tetap sporty. Saya senang banget warna sepeda biru ini. Tekanan angin pun selalu terjaga di 110 sampai 120 PSI. Kenapa saya memilih sepeda merek look ini? Karena pada saat awal saya menjadi atlet, saya dikenalkan oleh Coach Puspita kepada pemegang merek look yaitu Technobike. Dan Pak Miki memberi satu sepeda look dengan tipe time trial. Yang memang itu kelas disiplin saya ya di balapan paracycling pertama kali di Bahrain. Dan ketika itu, Alhamdulillah, dan saya mendapatkan juara keempat pada saat pertama kali saya ikut. Dan baru dua bulan saya berlatih sepeda. Dan setelah itu, look juga memberi saya sepeda road bike sebelum-sebelum ini. Ini tipe road bike juga. Dan terakhir, mereka juga memberi sepeda saya untuk tipe velodrome yaitu sepeda track. Saya sudah beberapa kali ganti sepeda look. Dan ini yang paling terakhir. Saya sangat cinta dengan merek look ini yang akan saya pakai di kejuaraan-kejuaraan balapan saya. Kenapa saya memilih sepeda setelah dari balap motor? Karena si miliar yang mirip sekali dengan motor. Bisa handling, terus ada wheels-nya yang penting. Berhubungan dengan adrenalin dan kecepatan. Pada saat saya recovery pun, yang saya ambil, yang saya menjadi pilihan untuk recovery saya itu sepeda. Dan sepeda juga yang membawa saya melanjutkan karir saya di hubungan dengan roda-roda. Yaitu balap paracycling buat Indonesia. Biasanya kalau semakin besar otot, bahan bakarnya juga semakin banyak ya. Tapi kalau seperti saya, ototnya kecil-kecil atau otot-otot serabut, itu memerlukan bahan bakar yang lebih sedikit. Makanya orang-orang yang endurance bisa dilihat di lari atau di sepeda. Endurance maraton yang olahraganya di atas 2-4 jam, pasti badannya kecil-kecil. Kalau kayak saya, dari dulu balap motor memang badannya kecil. Jadi, oh saya lebih cocok ke endurance. Jadi, itu yang saya fokuskan. Kalau menuju kompetisi besar saya, misalkan 8 bulan menuju kompetisi besar, kayak multi-event yang sebelumnya saya lakukan di ASEAN Paragames, atau nanti menjelang Paralimpik, biasanya lebih mengutamakan karbohidrat yang rendah gula. Ya, contohnya banyak ya, seperti nasi merah, atau umbi-umbian. Dan harus banyak serat ketika masa kompetisinya, itu dibalik menggunakan karbohidrat yang tinggi gula, yaitu nasi putih, dan mengurangi serat. Ya, siapapun pasti pernah mengalami kehilangan, atau pernah mengalami musibah, tapi ada baiknya kita mengambil pelajaran dari musibah tersebut. Contohnya, kayak saya, yang baru saya sadari, ternyata anggota tubuh itu sangatlah mahal. Ya, terbukti dari harga yang saya dapatkan untuk alat bantu kaki, yaitu prostesis, itu sangat mahal. Dan berarti sudah tidak ada alasan lagi bagi orang normal untuk mengakui dirinya tidak punya apa-apa. Jadi, syukurilah apa yang kita punya. Ya, sekarang banyak orang yang memulai bersepeda. Ya, mungkin karena pandemi ini, ya lagi-lagi kita melihat sisi baiknya. Akhirnya, ketika orang tidak banyak punya kegiatan dalam bekerja, tapi akhirnya mereka mempunyai banyak kegiatan dalam hal berolahraga, yang kita lihat dari sudut pandang orang bersepeda. Ya, banyak hal yang harus kita perhatikan ketika kita masih baru memulai sepeda, yaitu harus, pertama, kita harus tahu kapasitas kita, seperti apa dari mulai umur, atau dari kekuatan kita, terus kedua, ya kita harus mempunyai parameter yang jelas, yaitu dengan heart rate, karena tidak main-main nih dengan heart rate, banyak orang yang collapse ketika bersepeda karena memaksakan, atau gengsi, atau tadi malamnya bergadang, atau mempunyai penyakit-penyakit bawaan. Ketiga, parameter yang jelas juga, menghitung heart rate, 220 dikurangi umur. Terus keempat, ya dilakukan secara kontinu, karena bersepeda itu tidak bisa instan, sehari dua hari, seminggu dua minggu, lantas harus kuat. Jadi harus bertahap, step by step. Mungkin setelah tiga bulan kita mulai menemukan improve yang bagus. Dan terakhir, bersepeda itu baiknya dilakukan dengan kontinu. Paling sedikit dalam satu minggu itu kita selang-seling ya, misalkan hari Senin bersepeda, selasa libur, Rabu bersepeda, terus Kamis libur, Jumat bersepeda, jadi minimal di selang-seling, atau satu minggu tiga kali minimal. Lebih dari itu, saya rasa akan sulit untuk improve. Apalagi untuk bersepeda ini, olahraga yang berhubungan dengan kardio, kardio itu tidak bisa libur dari 24 jam kali dua, yaitu kita tidak bisa libur dalam dua hari berturut-turut. Karena ketika kita libur dua hari berturut-turut, hari berikutnya latihan itu akan memulai dari nol lagi. Jadi ketika kita sudah beli sepeda, yang kita tahu harga sepeda itu tidak ada yang murah, dan ketika kita sudah memilih sepeda untuk olahraga kita, ya harus bertanggung jawab. Jangan asal ikut-ikutan karena akan sayang ya. Ya bagi saya, bersepeda sehat adalah sepeda pagi-pagi ya. Karena ketika pagi-pagi oksigennya bagus, terus udaranya bagus, suasananya bagus, dan ketika kita setelah bersepeda, kita menjalankan aktivitas dalam seharian itu ya akan bersemangat ya. Beda dengan ketika kita bersepeda di malam hari. Di malam hari, oksigennya sangat tipis, karbon dioksidanya sangat banyak, jadi tidak disarankan sih untuk bersepeda di malam hari. Terus ketika kita bersepeda, baiknya kita ada pendinginan dulu, atau mungkin untuk newbie bisa dilakukan, bisa stretching setelah bersepeda, sehingga ototnya tidak tegang, atau ketika besok mau bersepeda lagi, atau berkegiatan lain itu tidak ada cerita untuk pegal-pegal lagi ya. Dan yang paling penting, ini sih harus ketemu komunitas yang bisa mengajak kita improve. Yang jelas bersepeda, at least walaupun di kota, tetap lebih bagus, walaupun kita berhubungan dengan jalanan, kendaraan, dibandingkan orang yang tidak olahraga, tapi ketemu dengan kendaraan dan polusi ya. Jadi ya olahraga tetap lebih bagus dibandingkan yang tidak berolahraga, seperti itu. Itu kan hanya pembelaan dari orang yang tidak berolahraga, ah percuma lu olahraga, tapi masih kena polusi, tapi ya lu lebih parah lagi, nggak olahraga kena polusi. Juara itu ya semua kita tahu, tidak bisa dilakukan secara instan ya, semua harus butuh proses yang berat, yang harus kita mulai. Alhamdulillah saya dilahirkan oleh orang tua yang mengajarkan saya cukup disiplin, terutama dalam olahraga, karena saya yakin basic dari semuanya adalah kedisiplinan di olahraga. Orang tua saya tidak terlalu cerewet ya dalam pendidikan. Saya dari kecil ketika saya mendapatkan hal yang menurut saya sangat berat, ya ketika saya disuruh untuk mengikuti latihan karate, taekwondo, menurut saya sangat berat. Dan orang tua selalu memaksa saya ke arah situ. Tapi ketika saya sudah terbiasa, saya melakukan hal seperti itu, akhirnya ketika saya sekarang sudah dewasa dan mengalami hal yang sangat terpuruk, saya tinggal mengingat-ingat lagi, oh dulu saya dididik sama orang tua untuk disiplin, jadi lebih mengaplikasikan saja. Jadi tidak butuh untuk memulai lagi, jadi tinggal meneruskan. Dan itu saya rasa lebih ringan dibandingkan kita harus memulai. Yang dari kecil mungkin tidak pernah dibiasakan untuk olahraga, untuk hal-hal yang berkaitan dengan mental ya. Dan mudah-mudahan nanti pada saat saya mempunyai anak yang sudah beranjak dewasa, saya bisa mengajarkan apa yang dulu orang tua saya ajarkan. Menurut saya, semangat mas adalah ketika kita mempunyai semangat untuk mengatasi masalah tanpa masalah. Sampai jumpa di video selanjutnya.